Saudara kita awal informasi pertama dari Kota Malang. Tim Saberpungli Kota Malang melakukan sosialisasi di sejumlah kantor pelayanan daerah. Sosialisasi tersebut dilakukan untuk mengedukasi para petugas pelayanan publik agar terhindar dari praktik pungutan liar dan suap. Sosialisasi tim sapu bersih pungutan liar Kota Malang ini salah satunya dilaksanakan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Malang pada kamis siang. BPN sebagai target sosialisasi karena memiliki tingkat kerawanan praktik pungli yang cukup tinggi karena bersinggungan langsung dengan pelayanan publik. Sekretaris Pogja Penjagaan Saberpungli, Yatmiati, menyatakan sosialisasi seperti ini dianggap lebih efektif dalam pemberantasan praktik pungli. Pasalnya, kegiatan ini sekaligus untuk memberikan pencerahan kepada pegawai. Karena kebanyakan praktik pungli terjadi akibat ketidaktahuan dan ketidakpahaman pegawai. Kami menyesusialisasi ini dengan harapan karena GBPN juga berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga harapannya ke depan adalah lebih baik dan sesuai dengan tugas daripada tim Saberpungli adalah pemberantasan terkait pungli secara efektif dan efisien. Sehingga salah satunya untuk efektif adalah dengan mengadakan sosialisasi. Sementara itu, menurut Kepala Badan Pertanahan Kota Malang, Mas Duki menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi ini dapat memperkuat dan mengingatkan kembali terkait bahayanya praktik pungli. Kami sangat bersyukur, Alhamdulillah, bahwa kita bisa merefresh. Kita sebagai lembaga pelayanan publik, itu tentunya kan kalau nggak selalu direfresh, kita nanti akan keluar dari korridor ketentuan Indonesia. Nah, dan kami menginginkan hal-hal tersebut selalu ada berkesin yang banyak di dalam hal bersosialisasi. Bukan hanya Saberpungli, apapun, ayo kita disosialisasikan agar ke arah yang lebih baik. Dengan terus melakukan sosialisasi ini, diharapkan dinas yang bersentuhan langsung dalam melayani masyarakat dapat melaksanakan tugas sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ditetapkan. Di Meliputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur.